Intro Satu tahun sudah seorang Anies Baswedan menakodai Provinsi DKI Jakarta dan ada banyak janji yang sudah ditunaikan, juga ada janji yang masih dinantikan. Lalu apa langkah dan juga strategi sang gubernur untuk memimpin Jakarta dalam periode ke depan dan juga apa evaluasi yang sudah dilakukan selama setahun kebelakang. Kita akan berbincang bersama gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam satu tahun gubernur DKI Jakarta. Selamat malam Pak Anies. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Alhamdulillah, terima kasih. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh dua jurnalis senior, yang pertama dari DKI.com ada Mas Sudrajat dan juga ada Mas Ihsan Dali Munte, jurnalis senior dari CNN Indonesia.com. Kita akan bertanya-tanya kepada Pak Anies, kita akan kupas tuntas nih Pak Anies selama setahun kebelakang ini. Tapi sebelum pesan apa, saya mau tanya dulu tentang hal yang saya pikir sangat urjan sekarang untuk dibahas oleh warga Jakarta terutama, yaitu tentang antisipasi terhadap banjir. Mengingat sekarang kan sudah mulai memasuki musim hujan, begitu ya? Ya, semuanya sudah berberan tuh. Benar. Meskipun belum sekarang. Mudah-mudahan jangan. Iya, mudah-mudahan. Belum turun hujan ya maksudnya. Nah, kira-kira apa Pak antisipasi yang sudah dilakukan ke depan untuk mengantisipasi banjir ini supaya tidak masuk ke Jakarta? Begini, nomor satu, semua saluran-saluran air itu dalam kondisi bersih. Itu penting. Karena kita tahu bahwa di Jakarta, mayoritas dari air kita itu masih disalurkan secara horizontal. Karena itu memastikan. Tapi prinsipnya begini sebenarnya. Ada dua hulu di Jakarta ini. Satu adalah hulu yang di Bogor sana. Itu hujan, airnya turun ke Jakarta. Di Jakarta tidak hujan pun, kalau di sana hujan lebat, maka akan ada kiriman. Itu hulu yang pertama. Hulu yang kedua adalah atap rumah kita semua. Itu adalah hulu. Karena hujan sampai ke atap rumah, dari situ diturunkan dan dialirkan ke semua tempat. Nah, untuk yang dari hulu Bogor, maka disiapkanlah pembangunan waduk-waduk yang sekarang sedang dalam proses. Selama waduk-waduk itu belum selesai, maka limpahan air ke Jakarta masih akan selalu besar. Itu harus dibereskan. Sekarang dalam proses kami bekerja sama dengan BBPWC, Balai Besar untuk wilayah sungai Ciliwung Cisadane. Itu masih lama atau dalam waktu dekat Pak penyelesaian waduk-waduk itu? Masih perlu waktu beberapa tahun untuk dituntas. Nah, selama itu belum beres, kita harus antisipasi terus limpahan dari sana. Lalu yang kedua adalah yang di wilayah Jakarta. Dari rumah, atap rumah, atap gedung, secepat mungkin harus masuk ke dalam tanah. Selama itu tidak dialirkan, selama itu dialirkan keluar, maka akan selalu muncul potensi genangan. Nah, kita sudah memulai program untuk drenase vertikal. Memang tidak bisa dijalankan leluasa kemarin. Kenapa ya? Karena kita belum bisa memasukkan lem anggaran. Mulai tahun depan kita masukkan lem anggaran, dan kita akan membangun secara masif drenase itu. Vertikal di mana-mana. Sekaligus menjawab naturalisasi sungai dan bantaran kali nanti. Karena kan kita tahu kalau misalnya belakangan ada beberapa masalah gitu. Komunikasi terhadap warga, belakangan mungkin Bukit Duri itu lho Pak. Jadi masalah di Bukit Duri kan kemarin, ya masyarakat di bantaran kali nggak jadi dibuatkan shelter dan macam-macam. Nah, itu mungkin bisa menjawab itu nanti. Bagaimana naturalisasi sungai dan juga pembenahan warga di lingkungan bantaran kali. Jadi strategi besarnya adalah mengendalikan air yang masuk Jakarta. Yang kedua, mengendalikan air yang ada di dalam Jakarta untuk sesegera mungkin masuk. Itu yang kita lakukan. Dan kalau soal pembersihan, pengerukan itu jalan terus. Memang kita tidak membangun betonisasi. Karena bukan itu arah kita. Arah kita adalah melakukan naturalisasi sungai. Dan harapannya nanti sungai itu bisa, saya tunjukkan ya. Boleh ya saya tunjukkan ya? Boleh ya boleh. Karena kebetulan juga ini mas Isan juga pengen tanya tentang naturalisasi sungai. Oh sekalian, sekalian aja tanya sekalian sambil saya ngotak-ngotikin ya. Gimana mas Isan? Ya, soal sekaligus menjawab naturalisasi sungai dan bantaran kali nanti. Karena kan kita tahu kalau misalnya belakangan ada beberapa masalah gitu. Komunikasi terhadap keluarga, belakangan mungkin Bukit Duri itu lho Pak. Jadi masalah di Bukit Duri kan kemarin, ya masyarakat di bantaran kali nggak jadi dibuatkan shelter dan macam-macam. Nah itu mungkin bisa menjawab itu nanti bagaimana naturalisasi sungai dan juga pembenahan warga di lingkungan bantaran kali. Ya, ini ya sambil kita ngobrol satu tahun dan lain-lain. Pesan utama yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat semua adalah bahwa insya Allah semua yang menjadi janji kami akan tunaikan. Jadi kenapa ini penting bahwa saya tidak pergi meninggalkan Jakarta. Saya akan berada di Jakarta. Saya akan bereskan ini semua. Karena bereskan itu misalnya menjadi tanggung jawab saya, apa yang kami janjikan kami akan tunaikan. Karena ini saya harus menjaga kepercayaan dari warga Bantaran. Satu persatu ada yang sudah bisa ditunaikan dalam sebulan, ada yang perlu enam bulan, ada yang perlu satu tahun, ada yang perlu dua, atau ada yang perlu tiga tahun. Itu sesuai dengan program masing-masing. Secara kebetulan memang kita punya kebiasaan memperingati ulang tahun. Dan ini adalah hari ulang tahun satu tahun itu. Betul, betul. Tetapi rakyat, warga, dan saya itu membeli komitmen untuk menyelesaikan dalam waktu lima tahun ini. Karena itu bagi kami, apa yang menjadi janji? Turunkan dalam bentuk RPJMD. Rencana pembangunan jangka menengah, lima tahun. Lagi lima tahun diturunkan dalam kerja tahunan. Saya malah mengajak pada semua, banyak masalah di Jakarta itu yang berulang dari waktu ke waktu. Pertanyaannya, sudahkah RPJMD lima tahunan itu diselesaikan tiap lima tahun? Saya mengajak pada teman-teman semua nih, teman-teman jurnalis. Lihat aja RPJMD Jakarta lima periode kebelakang. Para gubernur-gubernur, pemerintah lima tahun kebelakang. Itu lima tahunnya tercapai tidak? Karena saya punya janji di saat kampanye, lalu saya terjemahkan dengan RPJMD yang harus tercapai lima tahun. Jadi nanti kalau saya di ujung periode, saya harus bisa menjawab janji saya. RPJMD itu saya sendiri yang buat. Terlaksana apa tidak? Nah, setahun ini awal ada yang sudah bisa dilaksanakan, ada yang belum. Contoh, ini tempat yang sama nih. Ini tahun 2008, ini tahun 2012. Inilah yang disebut dengan normalisasi. Dibangun beton, air dialirkan secepat mungkin sampai ke laut. Dalam waktu berikutnya, ini masih lokasi yang sama. Dibangun ekosistem sungai. Dimana ada kehidupan di situ, makhluk-makhluk dan air itu bukan hanya dialirkan, tapi juga bisa terserap dalam tanah. Inilah contoh naturalisasi. Nah, yang kita mau bangun di Jakarta adalah contoh naturalisasi sungai. Dan ada contoh-contohnya yang lebih menarik. Ini saya berikan contohnya nih. Nih, ketika musim hujan, penuh begitu. Musim kering, bisa dipakai. Kenapa? Karena memang sebuah ekosistem. Bayangkan kalau itu kanal. Nih, ini normalisasi, ini naturalisasi. Jadi, beda sekali bukan dalam kenyataannya. Ini contoh kasus di Jepang. Sekarang dunia ini bergerak pada sebuah kota yang berbasis pada environmental friendly system. Sustainable development. That's the future. Maukah Jakarta mengadopsi sistem yang justru masa lalu? Tidak lah. Saya bagaimana menjawab pertanyaan anak cucu saya di kemudian hari? Kalau nanti justru mengadopsi konsep yang lama. Ini contoh. Di kota yang sangat sempit seperti Jepang saja, bisa dilakukan. Toh, ujungnya semua keputusan adalah ada pada gubernur. Dan di Indonesia ini sifat wakil itu sifatnya substitutif. Terima kasih. Kemudian, untuk pengelolaan banjir sungai terus dijalankan. Bahkan pengerukan untuk sedimentasi juga dibereskan terus. Pembebasan lahan sebagian memang masih harus diselesaikan. Itu masalah negosiasi dengan warga saja. Dan jadi, apakah rencana pengendalian air yang jatuh ke Jakarta itu dilakukan? Dilakukan. Tapi kalau kita memikirkannya hanya sekedar ngirim air secepatnya ke laut, tidak akan pernah selesai. Nomor satu yang harus dibereskan adalah waduk-waduk di hulu. Sehingga limpahan air ke Jakarta itu terkendali. Tapi kalau kita tidak membereskan yang di hulu dengan waduk-waduk yang cukup, Jakarta selalu terkena. Yang kedua, air yang turun di Jakarta, kalau tidak sesegera mungkin dimasukkan, juga tidak bisa. Maka, istilahnya zero run off. Air tidak dikirim ke luar halaman. Air dimasukkan ke dalam tanah. Maka, dua hulu tadi beres. Satu hulu di Bogor. Satu hulunya di atap rumah. Cepat-cepat masuk ke dalam. Ini modifikasi dari model sumur resapan itu ya Pak? Ya, teman kalau begitu istilahnya sumur resapan menjadi busuar. Ini kan simple. Ini model, nah ini yang nanti kita akan kerjakan secara masif. Anggarannya berapa Pak ini Pak? Agak besar. Agak besar. Ini sekarang tim sedang melakukan penghitungan total kebutuhan. Karena ini bisa diterapkan di jalan-jalan sekalipun. Sorry Pak, tadi kan Bapak bilang biayanya sangat besar. Ini maksudnya apa semua warga akan dibiayai LPM? Bapak kan enggak, kan? Sudah. Dan ini sebetulnya kalau berbicara aturan, aturannya sudah harusnya punya. Nah, hanya selama ini tidak pernah ada penegakan. Loh kalau bikin rumah harus membuat sumur wajib. Itunya ada, tapi tidak dilaksanakan. Karena memang harus menyisakan ruang kosong itu kan? Satu kosong. Kemudian harus ada sumur untuk pengolahan airnya. Apalagi kalau gedung, harus ada sumur resapan. Nah ada semua itu. Ini kalau saya selain soal banjir ya, karena sudah berberan ini, terkait gempa lho Pak. Begitu menghentak palu, orang jadi, wah Jakarta gimana nih? Karena yang pandai gelang waktu tempoh hari aja kan ada muncul simulasi bahwa tsunami sampai sekian puluh meter. Karena gempa bumi itu sesuatu yang diluar kontrol manusia. Jadi kita tidak bisa mencegahnya juga. Yang kita bisa lakukan adalah mengajarkan kepada publik, membiasakan publik untuk bisa merespon dengan cepat dan benar. Sehingga potensi masalah itu kemudian bisa dicegah untuk menjadi lebih besar. Tapi sudah pernah jalan belum Pak Anies? Mitigasi bencana lah bisa dibilang ke program itu sudah pernah jalan? Kita kebanyakan. Di Jakarta itu mitigasi bencananya adalah air. Oh lebih ke air. Itu yang selama ini sudah. Tetapi tim kita itu terlatih di dalam pengelolaan bencana yang terkait dengan gedung. Karena itu kenapa ketika di palu ada gempa, kami dalam dua hari bisa kirim 83 orang ke sana. Dan 83 itu adalah orang-orang yang terlatih menghadapi bencana yang kaitan dengan gedung. Ya nah sekarang ini Pak, dengan tadi ya rencana-rencana Bapak ke depan yang anggarannya luar biasa besar gitu. Sekarang kita bicarakan dulu anggaran yang sekarang ya Pak. Apa informasi? Ya serapan anggaran lah yang sekarang ini. Tercatat masih diangka 49,31 persen di Oktober kemarin. Saya coba cek datanya ke situs Pemprov tapi tidak bisa diakses hari ini. Jadi mungkin angkanya bisa dikoreksi jika memang salah. Nah sisa tinggal tiga bulan lagi nih Pak ke depan. Rencana ke depan akan seperti apa Pak untuk bisa mencapai penyerapan yang maksimal? Ya jadi ada dua hal di sini. Ada pekerjaan dan ada pembayaran. Serapan itu mencatat bila sudah terjadi pembayaran. Sudah ada pembayaran. Dan itulah disebut sebagai serapan. Uangnya sudah keluar. Jadi kalau uangnya belum keluar maka dia belum dicatat. Saya harus memperhatikannya pekerjaannya. Pekerjaannya jalan atau tidak? Yang penting pekerjaannya jalan. Pembayarannya ada yang bervariasi. Kalau belum ditagihkan dan belum dibayar maka dia belum tercatat. Nah banyak dari angka-angka itu karena belum ditagihkan, belum dilakukan pembayaran maka belum tercatat sebagai serapan. Ini soalnya sendirian ya. Makanya kan jelasin anggaran yang begitu kompleks itu agak berat begitu Pak Anies. Nah ini kayaknya udah gatal ngomongin tentang pendampingnya Pak Anies. yang masih sendiri. Tadi Pak Anies pekerjaan demikian banyak ya. Tantangan di depan banyak. Tapi sekarang sudah hampir dua bulan ya sendirian Pak. Kelihatan capek. Officially dua bulan. Kelihatan capek apa enjoy-enjoy aja? Enjoy-enjoy aja kelihatannya. Kelihatan kelihatannya sih memang capek tapi happy. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bisa sendiri. Bisa juga Pak ya. Atau gimana Pak? Jadi gini. Memang kalau secara pekerjaan itu sudah ada pembagian. Kemudian kedua. Toh ujungnya semua keputusan adalah ada pada gubernur. Dan di Indonesia ini sifat wakil itu sifatnya substitutif. Bukan komplementer. Kalau substitutif itu artinya bila tidak ada maka dia menggantikan. Tetapi kalau komplementer itu sifatnya memang dibagi tugasnya. Wakil di Indonesia itu sistemnya adalah sistem tidak ada pembagian. Tapi yang terasa sekali bukan pada aspek itu sebetulnya. Karena aspek pengerjaan itu sudah ada organisasi. Yang terasa itu adalah aspek representasi. Ada banyak pertemuan dengan pemerintah pusat. Dengan kementerian ini, kementerian ini. Ada macam-macam itu. Misalnya ada pertemuan dengan Menko Perekonomian. Maka kalau dulu saya bisa minta tolong Pak Sandi berangkat. Atau saya yang datang. Kalau yang datang gubernur atau wakil gubernur. Maka protokolnya sama dengan anggota kabinet lain. Ikut rapat. Tapi kalau saya mengirimkan sekda atau asisten. Taruh di belakang. Iya. Bagaimana beda ya? Tapi kan tetap penting lah posisi wakil ini. Buktinya kan diperebutkan ya. Sama partai-partai pengusung. Itu sebetulnya kuncinya di Pak Anies atau di partai pengusung atau di DPRD? Penggantian Pak Sandi nih Pak. Kalau keputusan pemilihan ada di Dewan. Oh Dewan. Tetap pendewan. Dan yang diperlukan adalah dua partai itu bisa bersama-sama mengusulkan dua nama. Karena mengusulkannya bersama-sama dua nama. Karena ini disebutnya partai pengusung. Partai-partai pengusung yang mengusulkan. Dan ini yang harus terjadi. Sejauh ini belum. Mungkin mereka sedang sibuk dengan kegiatan-kegiatan kampanye. Sehingga belum dan kita tunggu aja. Di antara segitu banyak program yang udah tercapai. Mungkin reklamasi ini paling ini Pak ya? Kalau ngomongin tadi. Ya memang secara skala, magnitude, aktor. Ini yang dihadapi adalah raksasa. Dan memiliki kekuatan untuk menelpon siapa saja, kapan saja, dimana saja. Siap untuk ikut visi gubernur. Karena gubernur memiliki janji kepada warga Jakarta. Dan janji itu harus ditunaikan. Karena itu wakilnya meskipun tidak ikut kampanye. Harus mau ikut dengan visi gubernur. Jangan bawa visi sendiri. Ya Pak, tadi soal ada dugaan. Masih sibuk kampanye nih partai koalisi. Sehingga masih lama nih tarik ulur soal wakil gubernur pengganti Sandi. Itu nanti gak takut Pak setelah pil pres. Nanti kosongnya kelamaan gitu loh Pak. Ya sebenarnya begini. Selama, insya Allah tugas-tugas di terjalankan dengan baik. Dan memang itu tadi ketika bicara representasi. Lebih sulit. Apalagi undangan-undangan itu banyak sekali. Kalau yang pergi mewakili gubernur atau wakil gubernur. Masih dianggap ya sama. Tapi kalau sudah yang lain nanti wah ini gak datang jadinya. Tapi kalau yang wakil dianggap datang gitu. Tapi di sisi lain. Sekarang juga lebih dimaklumi kalau gak bisa datang. Karena memang kenyataannya memang sendirian gitu. Jadi mudah-mudahan bisa lebih cepat. Tapi kalaupun masih perlu waktu. Proses politik saya harapkan bisa menghasilkan kesepakatan yang bulat. Daripada didorong-dorong tapi lonjong. Jadi Pak Aniesi, saya proaktif. Kepada partai berkomunikasi minta bahwa saya butuh wakil nih sekarang gitu. Enggak Pak ya, posisinya gak seperti itu. Kalaupun saya proaktif saya gak ceritakan juga. Tapi kan saya komunikasi terus. Kan kita mengenai tahu ini sebenarnya lebih mana nih posisinya gitu. Tapi tadi sekian nama yang geredar. Sebetulnya tentu Pak Anies sudah ada referensi kemana-kemana gitu kan? Yang penting ya mau kerja keras. Total mengurusin Jakarta. Kemudian menempatkan Jakarta itu sebagai tempat untuk pengabdian. Karena disini memang membutuhkan totalitas. Dan siap untuk ikut visi gubernur. Karena gubernur memiliki janji kepada warga Jakarta. Dan janji itu harus ditunaikan. Karena itu wakilnya meskipun tidak ikut kampanye. Harus mau ikut dengan visi gubernur. Jangan bawa visi sendiri. Penting gitu Pak ya. Harus dong. Jangan ada matahari kembar. Ada syarat lain nggak Pak? Misalnya bersih gitu Pak. Dari kasus korupsi misalnya. Itu sekarang itu kan menjadi wacana. Jadi saya rasa partai sudah akan menggunakan kriteria itu dalam mereka menyusul. Tanpa harus saya sebutnya partai pasti. Kan Anda mau menyebut sesuatu kan? Sudahlah itu biarlah proses politik. Tanya doang. Karena kan mengingat Pak Anies kan dulu di kampus saya ingat juga yang pertama kali membuat mata kuliah anti korupsi. Kemudian juga dengan KPK juga cukup dekat hubungannya. Barangkali Pak Anies punya syarat itu. Saya rasa nanti proses politik itu sendiri yang akan menghasilkan. Dan saya tidak mau memberikan asesmen nama sampai memang sudah muncul nama. Kan tidak fair juga melakukan penilaian terhadap nama sebelum ada namanya. Oke Pak. Sekarang kita bicara tentang janji-janji Bapak Anies selama setahun kebelakang ini. Dari sekian lama, nih Pak sudah satu tahun ini. Kalau kita sebut tiga hal yang paling besar yang sudah Bapak capai. Begitu Pak, apa saja? Nomor satu, memasukkan semua janji ke dalam rencana lima tahun. Dan diputuskan. Karena begitu diputuskan dalam perda, maka bisa kami anggarkan. Itu mendasar loh. Kemudian yang kedua adalah menyamakan visi dengan birokrasi. Bahwa pemerintahan ini adalah pemerintahan yang berorientasi pada keadilan sosial. Pemerintahan yang berorientasi pada keberpihakan pada mereka yang termarjinalkan. Sehingga di Jakarta memiliki kesempatan yang setara bagi semuanya. Kalau itu ada, maka tiap-tiap pemegang otoritas bisa merespon dengan visi yang tadi. Anggarannya ada, pendekatannya ada. Kemudian yang ketiga adalah personalia yang paham untuk mengeksekusi itu. Jadi selama satu tahun ini, Alhamdulillah sudah, ini kalau daftarnya ya, saya ada daftarnya nih. Ada 33 hal yang sudah kita lakukan sebagai kegiatan. Yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Yang paling top three-nya mana Pak? Menurut Pak Anies sendiri begitu? Kalau nomor satu, menurut saya, yang menjadi janji kita adalah program DP 0 rupiah. Dan kemarin baru diluncurkan. Karena salah satu masalah terbesar di Jakarta adalah rumah miliknya. 51,7 persen warga DKI tidak punya rumah milik pribadi, milik sendiri. Mereka numpang. Ini masalah yang harus kita selesaikan. Dan program ini, Alhamdulillah, jalan. Anggarannya ada. Dan tahun ini kita alokasikan 717 miliar. Tahun depan ada lebih dari 5 triliun dialokasikan ke sini. Oke, di tahun sekarang baru 717 miliar. Tahun depan. Ini kan ABBDP ya. Untuk memenuhi 51 persen warga. Pelan-pelan gitu. Oke. Gradual. Sebagian dikerjakan pemerintah, sebagian tidak. Kemudian yang kedua adalah transportasi. Kita meluncurkan program Jaklingko. Jaklingko. Integrasi ini semua transportasi mikro darat, angkutan umum darat, sekarang tersambungkan dengan Transjakarta. 11 operator. Ini pertama kali dalam sejarah Jakarta, di mana angkutan kecil mau bekerja sama dengan Pemprov. Sementara sisi lain, kita bangun LRT. 6 kilometer kita keluarkan 6,8 triliun. Nah ini transportasi yang sudah jelas jalan bertahun-tahun, mana uang yang kita keluarkan. Selama ini pemerintah berpihak pada siapa? Yang naik LRT siapa? Yang naik kendaraan mikro ini siapa? Sekarang alhamdulillah sebelah sini sudah tersambungkan. Jadi naik angkot dari mana saja bisa pindah ke Transjakarta, dan Transjakarta bisa pindah ke mana saja dengan menggunakan satu kartu, bayar 5 ribu rupiah dalam waktu 3 jam pindah-pindah tanpa harus bayar. Lingkot itu artinya integrasi seperti sarang laba-laba. Sekarang nanti kita akan bangun supaya mikrobis, medium, sama besar, Transjakarta, itu namanya BRT, LRT, MRT bisa tersambungkan. Nanti berikutnya harapan kita adalah commuter line, lalu bis antarkota, kereta api antarkota. Dengan begitu, sistem transportasi Jakarta itu terintegrasi. Nah, cikal bakalnya sudah di tahun pertama. Belum selesai, PRM masih banyak. Terkait perubahan dari Oke, Outtrip, jadi Jack Linko itu, begitu diumumkan, Mas Ani nggak protes, Pak. Bro, kok lu ganti-ganti nih, bro? Ini kan konsep lu nih. Yang membuat nama jadi Oke, Outtrip itu ada orangnya, saya nggak bisa sebut namanya. Dan bukan Sandi? Bukan. Yang mengusulkan ada salah satu anggota tim kita. Orang kan ngertinya jadi Oke-Oce, jadi Oke-Oce. Dan itu boleh di-trace. Dan dia sudah tidak membantu kita lagi sejak beberapa bulan yang lalu. Itu namanya Jack Link gimana ceritanya? Sempat muncul Jakarta Trans Link. Jack Link, macam-macam itu nama. Kemudian saya minta coba cari nama istilah terintegrasi, seperti laba-laba, semuanya dicari semua. Lalu ketemulah Linko. Dan Linko ini ada sistem pembagian sawah di NTT. Iya, di NTT tepatnya di Manggarai, di Flores. Dan disitulah kemudian kita lihat konsepnya benar, oke ini kita pakai. Dan nama Link itu kebetulan di dalam bahasa Inggris juga benar. Artinya Link itu kan? Jadi kalau ada orang asing datang, lihat ini cepat juga paham. Oh nge-link nih berarti gitu. Iya nge-link kan? Jadi kalau gitu bakal banyak ubah nama juga Pak ya? Mungkin OKOC juga akan berubah juga? Karena memang kalau OKOC itu adalah singkatan. Beda lagi. Namanya One Kecamatan, One Center. One Center Entrepreneurship. Iya, karena itu memang namanya OKOC. Dan itu dari Pak Sandi kalau yang itu? Itu juga sebetulnya ada tim juga yang keren nama itu. Berarti ada. Cuman memang Bang Sandi yang mempopularkan dengan pilihan ini. Ketika kampanye. Kalau Bapak kan semua pekerjaan itu, apa janji kampanye itu dimasukkan ke program kerja. Terus kemarin ada yang nyilip di berita itu soal KTP Anjing itu Pak. Kayaknya kan juga nggak ada di janji kampanye Pak Anies kan? Itu gimana bisa ujuk-ujuk muncul itu? Kalau itu memang sesuatu yang sudah dilancang sejak periode sebelumnya. Untuk pengendalian rabies dan lainnya. Sehingga terdata. Mari ya di sini. Jadi, idenya bukan dari kita. Dan justru ini mau menunjukkan pada semua. Kita itu kalau sesuatu yang baik ya kita teruskan. Kalau protes pada idenya gitu ya, ya coba kita diskusikan sama-sama. Tapi itu bukan sesuatu yang kita inisiatifi. Tapi itu sesuatu yang sudah dirancang sebelumnya. Dan kita pandang itu juga baik ya kita teruskan. Yang diteruskan itu reklamasi. Reklamasi itu sudah ditutup. Itu memang kita janjikan. Kita janjikan itu. Dan itu sudah ada reaksi Pak ke Bapak pribadi. Krangkring-krangkring. Soal begitu diumumkan. Kalaupun ada mas, saya cerita gitu. Tapi ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Mungkin bukan fisik ya ancaman-ancaman. Karena kan kita tahu misalnya Menteri salah satu pernah juga ngancem gitu loh. Mungkin dari Menteri maupun dari para pengusaha. Ada nggak sih Pak di belakang layar gitu? Gini. Intrik-intrik gitu loh. Saya waktu itu ceritanya sama Mas Prabu. Perlindungan bagi pengambil keputusan itu datang dari ketaatan pada prosedur dan aturan. Itu perlindungannya. Kalau kita mengikuti prosedur dan ketentuan, tamengnya ada. Kalau tidak mengikuti, bermasalah. Karena itu ketika saya mau melaksanakan janji, saya tidak melaksanakan janji secara sekonyong-konyong. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tapi dengan cara yang seksama. Caranya saya bikin waktu itu, saya ceritakan kan? Saya bahkan badan, badan itu memanggili semuanya. Jadi ketika kemudian sampai pada ujungnya mencabut, yang dicabut pun taat. Karena apa yang kita lakukan? Saya bikin badan, badannya memanggil semua yang memiliki izin reklamasi. Lalu direview apakah mereka menjalankan kewajibannya atau tidak. Ketika mereka tidak menjalankan kewajibannya, bahkan sebagian sudah izinnya kadaluarsa, itu pun ada yang diperpanjang dan tidak melaksanakan juga, ya saya cabut. Di antara segitu banyak program yang sudah tercapai, mungkin reklamasi ini paling ini, Pak? Ya, memang secara skala, magnitude, aktor, ini yang dihadapi adalah raksasa. Dan memiliki kekuatan untuk menelpon siapa saja, kapan saja, di mana saja. Dan ukurannya besar. Besar. Saya berilustrasi saja. Ada satu perusahaan itu sudah memberikan kewajiban pada kita setoran itu 500 miliar dalam bentuk bangunan-bangunan. Ya teman-teman bisa hitunglah. Kalau memberikannya aja 500 miliar, kira-kira skala bisnisnya dan keuntungannya berapa? Berapa? Raksasa. Tapi, saya diberi amanat ini oleh rakyat, itu bukan untuk gentar pada kekuatan uang, tapi untuk melaksanakan semua yang menjadi ketentuan. Dan saya ingin kirimkan pesan pada semua, jangan pernah coba-coba rupiahkan otoritas ini. Otoritas ini tidak untuk dirupiahkan dan saya tidak berencana untuk berkompromi dengan rupiah. Berapapun besar ukuran Anda, bila Anda tidak taat pada aturan, saya akan hadapi dan saya akan disiplinkan. Kemudian muncul terkait empat pulau yang sudah dibangun ya, itu akan diapakan Pak sebetulnya? Ada muncul sinisnya, oh akan dijadikan pulau hantu atau kota hantu. Tapi kan tidak mungkin seorang Anies, Pak Suedan, membiarkan empat pulau yang sudah terbangun jadi kota hantu sia-sia. Kedepannya akan seperti apa itu? Saya dari awal selalu katakan, kami berjanji menghentikan, kami tunaikan. Dan kemudian kita katakan, tempat yang sudah terbangun akan digunakan sesuai dengan ketentuan. Kan aku yang selera gubernur. Sesuai ketentuan dan semaksimal mungkin untuk kepentingan publik. Jadi pegangannya itu saja. Ketika saya membentuk badan, badan kemarin, badan koordinasi pelaksanaan reklamasi. Sinisme itu muncul. Yang pro reklamasi bilang, tuh kan Anies berencana melaksanakan. Yang anti reklamasi bilang, tuh kan Anies mengkhianati reklamasi. Dan pada keduanya, saya katakan, kalian semua mengkritik imajinasi kalian sendiri. Yang dikritik imajinasinya sendiri. Sama seperti sekarang, nanti mau jadi apa? Itu saya tidak bisa membuat kebijakan tanpa memiliki rujukan aturan. Jadi saya akan pakai aturan. Aturannya nanti akan, kapan ada dan bagaimana publik bisa tahu. Ada undang-undang, ada PP. Sekarang kita sedang menyusun perdanya. Perdanya belum selesai. Perdanya selesai dan di perda itu, sekarang ini sudah saya tarik. Perda tata ruang, perda rencana zonasi. Nanti kita akan membuat rencana pesisir Jakarta. Rencana itu kemudian diterjemahkan dalam pasal-pasal. Pasal-pasal itu nanti kemudian diusulkan ke Dewan. Sebelum itu menjadi pasal-pasal, kita harus punya gambarannya. Mudah-mudahan akhir tahun ini, itu sudah jadi. Aturannya. Bukan aturan, sudah jadi rencananya. Dari situ, kan kita mau tahu, mana yang menjadi wilayah hijau, mana yang menjadi wilayah biru, terbuka biru, terbuka hijau. Mana yang bisa dipakai untuk rumah, mana yang bisa dipakai untuk kegiatan komersial. Jadi, kita berkeinginan agar punya rencana dulu baru disetengahkan pasal. Mas Prabu kan ditanya, Pemprov memberikan apa ya pada keluarganya Mas Prabu? Mikir apa yang saya dapat dari Pemprov ya? Kan gitu kan? Sekarang saya dalam proses mengkonsolidasi, sehingga keluarga-keluarga di Jakarta itu merasakan kehadiran kami. Dari mulai ibu mengandung, sampai yang wafat dan dikeburkan. Paket itu, sekarang jalanan sendiri. Betul. Tahun depan, kira-kira apa saja Pak janji kampanye yang akan ditunaikan? Mungkin tidak harus semuanya ya. Seperti tadi yang saya tanyakan sebelumnya, tiga proyek besar atau tiga pekerjaan besar Anies Baswedan di tahun 2019 nanti, itu apa saja Pak yang sudah direncanakan? Ya, jadi kami banyak ya yang kita sudah mulai kerjakan. Misalnya yang serhana saja, laporan keuangan kita tahun ini saja sudah langsung menjadi WTP. Itu kan kerja keras yang serius untuk bisa ke sana. Kemudian tahun depan kita ingin hal yang kita sudah mulai, seperti integrasi transportasi. Tahun depan bisa lebih luas lagi. Bisa menjaga MRT. Jadi bayangkan dari angkot, nanti bisa masuk TJ Transjakarta, bisa masuk RRT, MRT. Dan sekali bayar itu ya? Iya, pada satu kartu. Bayangkan kalau itu sudah terintegrasi. Leluasa sekali kita, bagi warga Jakarta. Jadi yang kita kerjakan sekarang ini prosesnya menggradual. Satu persatu kita kerjakan. Kemudian juga pembangunan naturalisasi sungai. Selalu kita kerjakan. Pengendalian air untuk ke bawah, kita akan mulai dengan masif. Kemudian konsolidasi pelayanan untuk keluarga-keluarga di Jakarta. Karena Pemprov itu mengurusi dari kandungan sampai kuburan. Ini yang diurusin Pemprov. Dan itu kita harus integrasikan. Karena banyak pelayanan dikerjakan oleh masing-masing unit sendiri-sendiri. Sekarang saya dalam proses mengintegrasikan itu. Sehingga nanti keluarga, jadi Mas Prabu kalau ditanya, Pemprov memberikan apa ya pada keluarganya Mas Prabu? Mikir apa yang saya dapat dari Pemprov ya? Kan gitu kan? Sekarang saya dalam proses mengkonsolidasi. Sehingga keluarga-keluarga di Jakarta itu merasakan kehadiran kami. Dari mulai ibu mengandung sampai yang wafat dan dikuburkan. Paket itu, sekarang jalanan di sini sendiri. Kalau untuk izin kita sudah satu pintu. Untuk pelayanan keluarga, warga, belum. Kita sedang integrasikan. Harapannya nanti warga Jakarta merasakan lebih nyata kehadiran pemerintah di dalam kehidupan kesehariannya. Nah, kebersihan, kampung, semua itu kita akan lakukan secara masif. Dan pesan utama sebenarnya yang ingin kami bawa kepada warga Jakarta adalah Insya Allah, semua yang jadi janji kami akan tunaikan. Dan kami akan tunaikan dengan cara yang sistemik. Membangun sistem yang benar dan bisa dieksekusi dengan baik. Dengan begitu, organisasi birokrasi juga bekerja dengan baik. Semoga juga nanti menunaikannya tidak sendirian ya. Amin. Terima kasih Pak Anies sudah berbagi bersama kami dan juga pemirsa. Tentunya tadi kita sudah mendengarkan bagaimana perbincangan kita ya seputar program-program yang sudah dijalankan oleh Anies Mas Budan di DKI Jakarta dan juga apa yang akan menjadi program-program ke depan. Kita nantikan. Apakah janjinya bisa ditunaikan atau tidak kita nanti tunggu di satu tahun atau dua tahun Anies di tahun yang akan datang. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih. Terima kasih.